sedang proses semoga berhasil unggah berhasil unggah berkas sudah berhasil ya kalau unggah berkas sudah berhasil ini kita klik baiklah baiklah sewassoalnya pada video ini kembali kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli e-matray di skill academy nah disini sekaligus juga nanti kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk upload file yang sudah ber-e-matray di ssc-asn nah disini setelah saya melakukan pembelian e-matray di skill academy maka menunggu kurang lebih 2-3 menit maka disini sudah muncul fitur tombol download setelah statusnya e-matray ini berhasil dibubuhkan disini nanti kita akan unduh file yang sudah dibubuhi e-matray di skill academy kemudian disini nanti akan sekaligus kita upload di ssc-asn kira-kira bagaimana tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya seiring dengan hilangnya tombol cek akun e-matray di ssc-asn disini BKN memberikan pengumuman terbaru bahwasannya disini kita bisa membeli e-matray pada situs-situs resmi yang sudah bekerja sama dengan peruri dan juga BKN ini nah disini kita terapkan pembelian e-matray melalui skill academy dan untuk tutorial lengkap cara pembelian e-matray di skill academy mulai dari membuat akun kemudian membeli kuota e-matray kemudian pembuatan e-matray dan juga upload dokumen ini silahkan cek video di deskripsi setelah saya melakukan pembelian e-matray yang ada di skill academy dan disini kita login ini sudah berhasil ya kita unduh nantinya kita berkunjung ke skillacademy.com kemudian kita klik saja disini ya kita nanti akan login dulu selanjutnya disini kita klik daftar atau masuk kemudian disini kita masukkan email dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan dan disini kita langsung berkunjung ke pembubuhan e-matray sudah ini adalah riwayat pembubuhan nah disini statusnya dari pembubuhan ini sudah berhasil ini adalah untuk tanggal pembubuhan tadi setelah kita beli kemudian namanya surat lamaran kemudian disini statusnya ini adalah e-matray berhasil dibubuhkan ya dengan demikian disini untuk kuota e-matray saya ini sudah habis ya nah setelahnya disini setelah berhasil dibubuhkan ini kita download untuk filenya yang sudah ber-e-matray kemudian kita login berhasil kita klik csn kita klik e-matray kemudian disini kita cek di bagian e-matray saya kemudian di riwayat pembubuhan kemudian disini kita download maka otomatis setelah kita download disini nanti filenya akan tersimpan disini ya file-nya sudah tersimpan disini yaitu stampede yaitu dengan ini yaitu untuk file surat lamaran yang tadi sudah kita bubuhi dengan e-matray sekarang kita coba buka apakah benar sudah dibubuhi e-matray kita klik disini nah ini ini sudah stampede ya sudah dibubuhi e-matray coba kita scroll nah ini untuk e-matray nya sudah berhasil ya dibubuhkan nah sekarang kita ini login ke akun sscsn untuk mengupload berkas yang sudah ada e-matray nya ini ini adalah untuk surat lamaran ya teman nah ini kemudian kita buka tab baru kita berkunjung ke sscsnbkn.grid.id kemudian kita klik enter kemudian kita klik saya mengerti kemudian kita klik disini yaitu klik tombol masuk selanjutnya disini kita masukkan yaitu NIK dan juga passwordnya kita klik masuk kemudian disini kita pilih jenis pendidikan dulu supaya kita bisa maju ke dokumen karena kita akan upload dokumen ini kita klik disini ya klik pada bagian menu unggah dokumen oke sekarang disini surat lamaran ya tadi surat lamaran ini surat lamaran kita akan upload surat lamaran tentunya yang sudah dibubuhi dengan ematray diteretangani ukuran maksimal 1000 kb nah kita klik disini untuk unggah kita klik unggah kemudian disini kita pilih yang di opsinya hanya satu ya unggah pdf yang sudah ada ematray kita klik disini kemudian kita arahkan ke surat lamaran yang tadi sudah ada ematray nya ini ya kan kemudian klik open sedang proses semoga berhasil unggah berhasil unggah berkas sudah berhasil ya kalau unggah berkas sudah berhasil ini kita klik baiklah kita tunggu prosesnya masih sedang berputar oke nah sekarang kita sudah berhasil mengunggah berkas yang sudah ada ematray nah ketika teman-teman sudah berhasil mengunggah misalkan saja surat lamaran yang sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah diteretangani dan juga dibubuhi ematray maka disini perlu kita cek kembali ya kita pastikan bahwa untuk berkas ini yang sudah diunggah ini sudah ada ematray nya kita klik lihat nah berikutnya disini kita bisa cek untuk berkasnya sudah ada ematray nya atau belum kita scroll ke bawah nah sekarang sudah ada ematray nya teman-teman nah ini adalah untuk cara kita itu untuk membubuhkan ematray dan juga cara upload nya ya terkait tentang cara pembelian ematray silahkan cek di kartu video ini nah atau nanti akan saya berikan di deskripsi ya untuk cara membuat akun di segala akademi cara pembubuhan ematray dan juga cara unduhnya nah ini oke ini kita tutup dulu berikutnya nanti tinggal kita yaitu melakukan melengkapi unggah dokumen yang lain yaitu mulai dari KTP kemudian ijazah atau mungkin juga transkrip berikutnya pas foto ini sudah kita upload nah pokoknya disini untuk file yang sudah kita upload sebelum kita masuk ke resume dipastikan kembali untuk filenya ini terbaca kita cek untuk foto ini yang sudah saya upload coba klik lihat oke ini adalah untuk fotonya sudah ter upload dengan baik oke kita tutup nah ini teman selanjutnya disini nanti kita tinggal melengkapi untuk yang dokumen lain ya dan pastikan disini nanti karena kita akan mengikuti seleksi administrasi dan yang paling pokok sangat penting untuk nanti dicek ketika seleksi administrasi itu adalah di bagian unggah dokumen nanti akan dicek yaitu kesesuaian data dan juga berkas yang di upload yaitu kalau misalkan disini surat pernyataan ini ada berapa di instansi yang diperseratkan kemudian surat lamaran ini adalah disesuaikan dengan petunjuk ya dari instansi masing-masing kemudian KTP kemudian ijasa kemudian transkrip kemudian pasfoto kita pastikan untuk seluruh berkas ini adalah sesuai dengan spesifikasi kemudian untuk surat pernyataan misalkan mungkin untuk surat lamaran biasanya ada teman-teman yang gagal upload gagal upload dikarenakan untuk ketika upload ada tulisan galet galet yaitu format ataupun juga ukuran tidak sesuai dengan permintaan SSSN nah pastikan disini adalah untuk berkas yang di upload ini kan batas maksimal ya maksimalnya 1000 kb atau 1 mb nah namun disini ada batas minimalnya juga minimal itu kalau bisa itu adalah 100 200 kb kalau saya itu 200 kb minimalnya mungkin teman-teman ada yang file-nya itu ukurannya cuma 75 kb nah ini harus dinaikkan ya teman-teman kalau misalkan ukuran 75 kb ini nanti tidak bisa di upload kalian harus naikkan untuk cara menaikkan atau meningkatkan kapasitas ukuran file dari 75 kb menjadi 200 kb ini sudah kita siapkan untuk tutorialnya ya silahkan cek nanti akan saya berikan di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati